Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat ya Pada video kali ini Kita akan belajar soal SMP Tentang bab kalor Langsung saja ya Mulai dari nomor 1 Air bermasa 100 gram Berada pada suhu 30 derajat celcius Dipanasi hingga suhunya menjadi 80 derajat celcius Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat celcius Tentukan jumlah kalor yang diperlukan Nyatakan dalam satuan kalori Nah, kita mulai dengan pembahasannya Dari data soal diketahui Masa air sama dengan 100 gram Kemudian suhu awal atau T1 Sama dengan 30 derajat celcius T2 atau suhu air sama dengan 80 derajat celcius Kemudian kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat celcius Yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah Jumlah kalor yang diperlukan Dalam hal ini adalah Ki sama dengan titik-titik Kita mengetahui bahwa rumus kalor atau Ki sama dengan M kali C kali delta T Kemudian kita ganti dengan nilai yang sudah diketahui di dalam soal Dimana Ki sama dengan M nya kita ganti dengan nilai 100 Dikali C atau kalor jenisnya sama dengan 1 Dikali delta T atau perubahan suhunya sama dengan 80 dikurangi 30 Ki sama dengan 100 dikali 50 Dihasilkan Ki sama dengan 5000 kalori Bagaimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 2 Es bermasa 200 gram berada pada suhu 0 derajat celcius Dipanasi hingga seluruhnya melebur menjadi air yang bersuhu 0 derajat celcius Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut Dimana kalor lebur es sama dengan 80 kalori per gram Yuk kita bahas soalnya Dari data soal diketahui bahwa masa es sama dengan 200 gram Kemudian kalor lebur es sama dengan 80 kalori per gram Yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan seluruh es Atau Ki sama dengan titik-titik Tentunya kalian masih ingat bukan bahwa untuk terjadinya proses perubahan wujud zat Kalor yang diperlukan adalah kalor laten Dimana kalor laten atau Ki sama dengan M dikali L atau kalor lebur Kita ganti nilainya dengan yang tertera di dalam soal Ki sama dengan 200 dikali 80 Sama dengan 16.000 kalori Demikian pembelajaran kali ini Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh